Halo teman-teman selamat datang di channel kita channel Plasma Electronics channel yang membahas seputar audio dan solusi kebutuhan audio anda di kesempatan ini kita akan mereview sebuah speaker Toa Toa dengan tipe ZH615 S8 Ohm disitu teman-teman baca ya karena Toa ini tipenya ada macam-macam dan yang kita review kali ini yang ada tertulis 8 Ohm ZH615 8S 615 artinya 15 Watt dan 8 Ohm disini bisa dilihat daya nominal 15 Watt dan 8 Ohm Toa ini cocok digunakan di mobil bisa digunakan di mobil di loket di lapangan di rumah sakit maupun disesuaikan dengan kebutuhan ya kolam renang juga bisa jadi suaranya jauh mantap nah jika teman-teman ingin menggunakannya pasti teman-teman merasa mau pakai ampli apa ya amplinya supaya dia bisa keluar suara disini kami menawarkan sebuah ampli yang kecil tidak besar sekali namun cocok untuk si Toa ini ya dan speknya juga bagus bisa digunakan di mobil karena disini bisa dicolok ke aki ya 5 Ampere kemudian bisa digunakan untuk dua-dua Toa kiri dan kanan dan ada aux input jadi kemudian ada juga bluetooth ya ada usb dan bluetooth jadi ampli ini sangat cocok sekali digunakan untuk Toa selain untuk nge-make bisa bicara melalui make dan bisa usb bisa mp3 bisa bluetooth dan bisa digunakan di mobil jadi cukup lengkap sekali dan kebetulan ini sudah dibeli orang dari rengat karena kita akan mengirim tapi sebelum kirim kita pastikan unitnya bagus dan kita tes sekalian menunjukkan kepada teman-teman yang belum paham agar jangan salah beli ya jadi disini Toa tadi seperti yang dijelaskan ada yang 8 Ohm ada yang 670 Ohm kalau teman-teman terbeli yang 670 Ohm atau dia ada menggunakan matching trapo tidak akan bisa digunakan ampli ini karena akan merusak ya oke itu saja pembelajarannya kali ini ini kita tes ya amplinya saya colok ke listrik dan kita tes menggunakan mic ya pertama kita sudah siapkan satu buah mic kita akan tes menggunakan mic mic kabel ya oke coba C123 coba lebih keras suaranya C123 testing ya begitu ya suaranya teman-teman kemudian teman-teman bisa menyambungkan HP teman-teman melalui bluetooth untuk membunyikannya kemudian bisa dicolok USB ya contoh kita cari USB ya sini ada USB bisa dicolok dia langsung bunyi kemudian jika teman-teman punya komputer atau handphone bisa di connect ke sini juga ya melalui kabel AUX ya jadi fungsinya cukup banyak ya multifungsi dan jika teman-teman menggunakan di mobil cukup cari kabel dan jack ini ke aki langsung bunyi ya bisa dilihat ya teman-teman barangnya bagus mantap ya teman-teman begitulah kira-kira review kita kali ini semoga teman yang belum beli dan akan mencari produk seperti ini tidak salah dalam referensi ya karena salah beli nanti tidak bisa digunakan atau rusak-rusak mulu ya jadi sebelum teman-teman beli sebaiknya cari referensi dulu seperti gini cocok ya dan jangan sembarang membeli ampli jangan sembarang membeli speaker kalau tidak tahu sistemnya nanti salah beli suaranya tidak awet atau suka rusak demikian info ini kita berikan semoga bermanfaat bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe di like dan di komen thank you salam plasma elektronik pekan baru terima kasih selamat menikmati selamat menikmati